Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Oke, masih bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi problem ketika install Office 365 Oke, saya ulangi Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi problem ketika install Office 365 Oke, buat teman-teman yang mungkin telah menonton video saya Cara install Office 365 dan aktifasinya Beberapa teman-teman kita Ada yang bermasalah atau problem ketika install Mencoba menginstall Office 365 Oke, buat teman-teman yang belum tahu Office 365 itu apa Office 365 adalah sebuah platform dari Microsoft Ia berbasis cloud Berbasis cloud itu biasanya gambarnya awan Nah, nama dibilang cloud Jadi, dia itu tidak hanya Mungkin kalau Office sebelumnya Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 Bahkan yang terakhir 2019 Teman-teman kalau install mungkin hanya Word, Excel, PowerPoint Ataupun Access ya Mungkin tambahan Outlook Nah, Office 365 itu tidak hanya itu saja Dia ada sebuah service atau layanan Ketika teman-teman sudah mempunyai Office 365 Kita bisa Apa ya Mengupload atau mengisi sebuah OneDrive kita Sebanyak 5 Tera Jadi, cukup besar sekali Mungkin Buat teman-teman yang tidak tahu cloud Cloud adalah sebuah tempat Dimana kita bisa menyimpan file-file kita di internet ya Mungkin teman-teman mengenal yang namanya Google Drive Itu hanya 15 Giga saja Nah, ini sampai 5 Tera Jadi, sangat banyak sekali Fungsinya agar mobile ya Ketika teman-teman bisa Bekerja dimanapun File-nya itu bisa langsung diambil Ketika teman-teman Ada koneksi internet Oke, selain lainan ini Ada Teams ya Teams bisa kita meeting Bisa Melakukan video call Dimanapun Asal ada koneksi internet Dan dia cukup secure teman-teman Ada Outlook Ada Microsoft Form Power Apps Untuk membuat aplikasi dengan mudah Jadi, layanan itu banyak sekali Ini Tidak hanya ini ya Ada banyak sekali Nah, kemudian yang Sangat unik dari Office 365 ini Ketika teman-teman sudah Mempunyai account Office 365 Maka Bisa digunakan di 5 komputer Jadi, cukup di-read ya Dengan 1 account Cukup bisa Di-install di banyak komputer Yaitu Maxima 5 Kemudian bisa digunakan Di 5 handphone Atau smartphone Baik Android Maupun iOS Kemudian bisa di-install juga Di 5 iPad Maupun Tab Jadi, sangat Irit teman-teman Office 365 ini Oke Mungkin sedikit fitur lagi Office 365 adalah Office yang ter-update ya Jika ada update Bisa langsung Diklik update saja Contohnya di sini Saya klik file Di sini Terus account Nah, di sini Kita bisa Pilih Update Kalau memang ada update-nya Fungsi update buat apa? Biasanya ada fitur-fitur terbaru dari Office Maka teman-teman bisa mendapatkannya Nah, video tutorial yang ini Selain Office 365 ini Ada ini ya Di channel Tawar itu sudah saya bahas Fitur yang ini Lebih detail lagi Bisa teman-teman lihat Kamu harus tahu manfaat dari Office 365 Kemudian ada Panduan Microsoft Teams Dan lain-lainnya Teman-teman bisa lihat saja Nah, di video ini saya akan coba Mengkhususkan untuk cara mengartis problem Ketika installnya saja ya Oke Nah, ini teman-teman yang akan menarik Ini adalah komen-komen yang ada di video ini Di mana teman-teman Sudah saya bantu Menginstallnya Ini barusan ya Ini bagus Atau larik Itu Dia sempat takut Karena di remote Padahal Saya ketika ada problem Ketika install Bisa saya bantu dengan remote juga Ini teman-teman Teman-teman bisa lihat Komennya sangat banyak Itu Sudah saya bantu Untuk proses installnya Mungkin sudah ratusan orang Saya coba bantu Menginstallnya Nah, di video ini Sebenarnya untuk kumpulan-kumpulan Tentang mereka nih Tentang mereka yang Mengalami problem Ketika install Office 365 Oke Oke Jika dengan menonton video ini Masih ada problem Atau nggak bisa nginstall Teman-teman bisa Whatsapp ke saya ya Aman aja sih Saya bantu Ketika Mau pagi Siang Malam Ini pun Tengah malam nih Whatsapp saya Saya bantu remote kan Asal saya masih melek Dan ada koneksi internet Saya bantu remote-nya Oke Yang pertama Problem ketika install Office 365 Adalah Salah ketik comment Di cmd ya Nah Comment cmd itu Ada ini nih Setup.exe Configure Configuration Ada file xml nya Saya coba lihatkan disini Ini Salah Comment Banyak sekali ya teman-teman Yang mengalami Hal ini Teman-teman bisa lihat disini Ini adalah Sebuah file Untuk nginstall nya Disini ada setup Ini ada configuration Yang untuk 32 bit Ini yang 64 bit Disini ada file office Kurang lebih ada 3 giga Ini karena 2 ya Ada 64 Sama 84 Ketika file nya Hanya 64 Bit saja Paling Besarnya file Hanya 2 giga ya Oke Nah disini ada file Teman-teman Teman-teman Pengen lihat disini Ada setup xe itu apa sih Setup xe itu ini Nah disini kok gak ada xe nya Teman-teman bisa lihat Organize Folder And search option Ini di windows 7 ya Windows 7 View Disini ada Hide extension for Non File tipe Nah ini karena belum di Uncheck Maka disininya Masih belum muncul nih Saya apply Oke Nah sekarang udah muncul ya Bahwa disini ada setup xe Disini ada file xml Nah disini Saya tuh Menyimpannya di draft D Master Office 365 Teman-teman bisa lakukan CMD Nah Disini Kita harus masuk dulu nih Jadi teman-teman Kalau Ngopi nya Di draft D Di draft C Itu sesuaikan Ini saya ada di Draft D Folder master Kemudian office 365 Berarti saya harus masuk ke Keluar dulu deh Nah sekarang Saya sudah masuk di draft D Kemudian saya CD CD itu change directory Pindah ke sebuah folder Maka CD Saya langsung ke master Ketika ingin ke master Teman-teman boleh tulis Mas atau M Atau MA Lakukan Button Tab pada keyboard Nah dia akan otomatis Kemudian saya seles lagi Office Ketik off saja Nanti Tab di keyboard ya Nah langsung seperti ini Nah CD itu artinya Masuk ke dalam folder ini Jika sudah pengen seperti ini Tinggal enter saja Berarti Comment saya Sudah masuk di folder ini nih Tinggal teman-teman Ketik aja SE Tab Nah dia langsung masuk Setup.exe Spasi Configure Kalau ini Ketik manual Kemudian C-O-N Tab Nah dia langsung otomatis Ketika sudah masuk Seperti ini Maka teman-teman bisa Lakukan enter Nah muncul seperti ini Nah karena saya sudah Menginstall Maka Duh install lagi ya Saya cancel saja Karena saya sudah menginstall Maka gak perlu ya Nah seperti itu teman-teman Jadi Ketika Membuat comment di CMD Teman-teman pastikan Kemudian yang pertama adalah Tau foldernya ada di mana Saya di ID Master Office 365 Kemudian teman-teman bisa Lakukan tadi Tab ya Ini saya cancel Kalau gak mau Saya ke test manager dulu aja Saya Kalau gak kelihatan ya Service Service Atau Process Oke nanti saya berbagi aja Karena saya sudah punya Office 365 ini gak perlu Jadi seperti itu ya Pertama Yang sering terjadi adalah Salah ketik comment Nah Untuk melihat Ini kan Windows 7 nih Untuk melihat tadi Bisa memunculkan XC nya Untuk Windows 10 Atau Windows 10 Bisa ke Folder Berarti ada View disini View kemudian File name extension nya Kemudian di Checklist ya Biar muncul Setup.x Maupun file XML nya Oke Ini yang Pertama Yang kedua Loading getting ready lama Nah ini Getting these Things ready nya lama nih Ini terjadi Karena Teman-teman Ketika nginstall itu Biasanya ada Privilege ya Ada yang namanya Sebagai user Sebagai user Atau sebagai admin gitu ya Nah dari proses ini Kesini itu Harusnya tidak lama Mungkin Paling lama 5 menit lah Dari sini ke sini Proses dari sini Kesini itu Paling lama 5 menit Tapi ketika Disini lama nih Jadi Enggak Nginstall-install kesini Yang perlu lakukan adalah Teman-teman Sebelum ke langkah CMD ini Saya ketik CMD Teman-teman bisa lakukan Klik kanan Run as administrator Nah bedanya disini Ada sistem 32 Sama disini Boleh langsung ke D Kemudian CD CD Tadi master Kemudian office 35 Kemudian enter Sama ya Setup Configure Content Nah seperti ini Jadi cara yang ini Yang loading lama ini Biasanya teman-teman Ada yang komen Sudah satu jam kok Masih ini saja Belum sampai sini sini Itu gara-gara tadi Nginstallnya Oke ini Cancel saja Oke berarti Ketika Teman-teman Loading disini lama Berarti Teman-teman Nginstallnya Bukan sebagai admin Tapi sebagai user Maka caranya Maka caranya tadi Sebelum ke CMD Klik kanan Kemudian Run as administrator Oke Nanti harusnya dengan ini Teman-teman bisa langsung Muncul ini Sebentar saja Langsung muncul ke sini Jadi teman-teman Jadi Yang Nomor 2 ini Loading lama Karena teman-teman Bukan sebagai admin Misalnya Karena Untuk proses install Maupun uninstall Itu Harus sebagai admin Mungkin Di komputer-komputer kantor Biasanya itu sudah Di Ini ya Diatur ya Bahwa user Tidak bisa install Yang bisa install Hanya orang IT saja Soalnya seperti itu Kalau di Komputer pribadi ya Beda-beda Masing-masing Yang penting teman-teman Harus Run Sebagai Administrator Oke Ini yang kedua Teman-teman Ini yang Ketiga Nah Tidak bisa install Karena masih ada Office sebelumnya Contoh Di video saya adalah Saya sudah Menginstall Office 2007 Maka dia Tidak bisa install Di sini Biasanya ada Keterangan nih Jadi intinya gini Di Apa Di Pesan error ini adalah Mohon maaf Office Office 64 bit Tidak bisa di install Karena masih ada Office 32 bit Yang ada di Yang sudah ter install Di komputer Anda Nah Dia bisa Nggak tahu nih Oh ini harus di install Oh ini harus di install Gitu ya Jadi gitu Nah caranya adalah Masalah ini Yang masalah tidak bisa di install Karena masih ada Office sebelumnya Adalah Office sebelumnya Seperti ini harus di install dulu nih Harus di install Baru Jika sudah semua Baru diulangi ke CMD lagi Oke Nah ada lagi nih Yang nomor 3 ini Ketika sudah di install Tapi masih muncul Keterangan di sini Ada beberapa kemungkinan Teman-teman Yang pertama Kemungkinannya adalah Ketika proses install Itu tidak bersih Jadi Office sebelumnya itu Masih muncul Keterangan di sini Nah untuk Menginstall biar bersih Mungkin bisa ditambahkan Sebuah software ya Saya biasanya Menggunakan Revo Uninstaller Teman-teman bisa lihat Atau cari aja Kalau Menemukan Installer seperti ini Bisa Menemukan Revo Uninstaller Kedua Karena Saya akan Menginstall 64 bit Dan di sini masih ada 32 bit Solusi yang kedua adalah Teman-teman bisa Menginstall yang versi 32 bit Harusnya Ketika menginstall 32 bit Office 365 Itu aman ya Karena di sininya itu Yang 64 bit itu Tidak mau bentrok Dengan 32 bit Tapi kalau ketika Di sininya masih ada 32 bit Maka Ketika teman-teman Ingin menginstall Office 365 Yang versi 32 bit Maka langsung bisa Dilakukan Oke itu Jadi dari Banyaknya komentar Banyaknya problem Ketika Menginstall Office 365 ya Kebanyakan Tiga ini saja sih Pertama saya Ketik CMD Kedua Loading lama Di sini Ketika Yang ini Kemudian ada tambahan nih Tambahan sedikit Nah Mungkin ini di PowerPoint ya Ada yang Tidak bisa Ngeklik icon Teman-teman Dia Pilihan icon-nya itu Tidak muncul Contoh seperti ini Insert Icon Icon ini sangat Menarik ya Karena ini bisa Dikanti-ganti Karena dia Sebuah file Seperti PNG Dan bisa diganti Warnanya Contoh saya Menggunakan ini ya Insert Nah ini Ini saya bisa Ganti-ganti File File nya Contoh seperti ini Ini sangat Dibutuhkan teman-teman Ketika membuat Sebuah presentasi Icon-icon ini Nah Ada yang Tidak muncul Pilihan icon-nya nih Biasanya Karena OS Atau Windows yang teman-teman Gunakan adalah Versi Windows 7 Icon tapi IE-nya itu Belum IE11 Itu Tidak bisa Jadi Minimal yang Teman-teman bisa Gunakan ketika Insert Icon ini adalah Versi IE Yang sudah 11 Jadi Biasanya di Windows 7 Harus di-update Manual ya Kalau memang belum IE11 Untuk Windows 10 Harusnya sudah Jadi Office 365 365 ini Sangat-sangat Compatible Dengan Windows 10 Atau Windows 10 Itu Bisa teman-teman Manfaatkan ya Jadi Pasti Sangat-sangat Compatible Oke Mungkin itu saja Untuk Untuk Judul Mengatasi Problem ketika Install Office 365 ini Semoga Bermanfaat Video ini Saya buat Untuk Memudahkan Teman-teman Ketika Tidak bisa install Silahkan Lihat Video ini Ataupun Buat teman-teman Yang sudah Pernah Saya Pandu Boleh deh Komentar di bawah ini Jadi Jangan takut Untuk saya Remote Jangan takut Untuk Whatsapp Saya Karena Saya terima Kok Mau pagi Mau siang Mau malam Silahkan Whatsapp Saya Jangan Masalah Dan Selain Office 365 ini Pun Saya Sudah Banyak Membantu Teman-teman Dalam Pemograman Di VB.net Buat Aplikasi Itu Jika ada Problem Silahkan Whatsapp Saya Saya Bantu Oke Mungkin itu Saja Untuk Panduan Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Baru Gabung Silahkan Subscribe Channel Tawar Karena Masih Banyak Sekali Tutorial Tutorial Tentang Teknologi Yang Akan Saya Bagi Teman-teman Dan Yang Sudah Subscribe Silahkan Berkomentar Di Bawah Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Membantu Dalam Pengembangan Channel Tawar Itu Sendiri Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh